Hai puncak keberhasilan seorang pertanak itu kalau dimulai dari nol terus udah ngerasain hasilnya kambingnya jadi banyak Mas kalau pertanak kita akan review yang sebelah sini teman-teman kandang ini bergaya jenis kambing peyan atau kambing bur rata-rata kambing senilah dengan gaya-gaya seperti ini pembuatan kandang seperti ini sebenarnya jangan dapat inspirasi dari mana ya dapat inspirasi dari kandang-kandang etawa itu kandang-kandang etawa kandang-kandang etawa itu ini bisa dijelaskan kok bisa meniru gaya etawa padahal etawa atau kambing-kambing seni itu tergolong kambingnya kandangnya mahal-kawas bisa jelaskan ya kalau kandang etawa-etawa itu kan dipelitur Mas ya kayunya dipasah semua terus kayunya pilihan kalau ini enggak mas kalau ini es campur campur semua eh campur iya campur semua mantap ini dia guys Mas kalau untuk ukuran Mas kalau untuk ukuran kandang ini Hai panjangnya sama 12 meter 12 meter 12 meter untuk belakangnya untuk belakangnya ini saya bikin satu meter setengah yang ini uh ada perbedaan mas ya ada perbedaan satu meter setengah ya Mas kalau untuk 150-100 meter meter setengah ini andaikan ketemu kambing jumbo aman enggak mas aman enggak enggak nyundul pokoknya ya enggak aman gitu ini kita gunakan kayak apa Mas yang ini kayu sengon mauni waru-waru terus bayur bayur gue ada bayu terus kayu-kayu apa ini ya Hai kayu jati-jati ya jati ini menggunakan kayu keren berapa untuk soko-soko atau tiangnya mas tiangnya ini 10 cm 10 cm persegi persegi temen-temen jadi dia kalau persegi lebih kayaknya lebih kokoh ya lebih kokoh lebih kokoh kita gunakan paletan dua meter dua sentian aja ini dua sentis tengah mas dua sentis tengah untuk paletannya ya untuk paletannya dua sentis tengah ini paletannya temen-temen paletannya kemudian untuk itu Mas itu itu bukan kayak apa itu Mas apa namanya itu sengon-sengon-sengon-sengon-sengon temen-temen yang atas sengon semua itu kalau yang atas kan enggak ini kalau bawah kan biasanya kena kencing kambing ya betul kalau sengon aman lah ya kalau dia kalau di atas aman kalau dibawa masih busuk Mas busuk kena air itu kena air kencing kambing itu Oh gitu kalau untuk ini Mas berapa mas ininya ukurannya Mas ukurannya sekatan nih 120-an 120-an 120 ini ideal banget ini Mas ya untuk reading ya untuk reading mantep lah mantep ini ini pun ya reading ini teman-teman enggak kemana-mana kami kalau berana ya Mas wish just yg pokok 120 itu ideal super ideal dah cocok dah walaupun jumbo tetap aman apalagi tuh jalanan enggak bisa lari-lari dia teman-teman Mas kalau untuk ketinggian ini berapa Mas apa dindingnya ini Mas yang ini saya bikin satu meter 10 cm Mas enggak terlalu pendek enggak Mas oh gitu apa ini diperuntukkan untuk cross atau gimana emang satu meter Iya kepinginannya kayak gitu Oh gitu enggak enggak tinggi-tinggi Oh berarti bukan karena ada peruntukan untuk apa-apa bukan ya bukan Emang dibikin satu meter berapa dibikin satu meter 10 cm 10 cm tingginya Mas ini bisa di bisa dijelaskan kenapa harus pakai talungan seperti ini Mas kenapa enggak seperti itu manjang lurus Oh ya kalau panjang lurus terus kayak gitu ini kan sekatanya luas-luas kalau dibikin kayak gini kan kayunya lebih ngirit lebih ngirit di depan iri ini kan sisa segini kayu ini ya lebih ngirit segini gini satu meter meter Oh gitu jadi ini ini gayanya kandang seni kayaknya kandang seni kayaknya kandang seni tapi ini eh apa ya untuk kambing apapun masuk 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 buat kandang apapun masuk buat kambing apapun entah itu PE ataupun PE masuk cross masuk Rambunan pun juga masuk setidaknya kita gayanya enggak ketinggalan itu tidak ketinggalan temennya aja lah kalau kita mau beli pajero enggak kuat ya beli alfatsa hahaha enggak mas kalau untuk apa namanya pintu-pintu ini kita taruh depan pintunya ini lebarnya 40 cm 40 cm enggak Mas enggak kambing-kambing gede aja masuk ini masuk ya masuk Iya kalau rata-rata emang 30 cm ketebalan ya kambingnya ini 40 cm sama orang-orangnya juga masuk masuk sama orang-orangnya Iya ini kalau ketinggian apa namanya ketinggian dindingnya apa namanya ini lantai ketinggian ini ini saya bikin setengah meter bersih 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 ini ini bawahnya digali atau gimana Mas untuk apa namanya tempat kuhi tempat kuhinya enggak digali-gali ya soalnya Oh ya nanti kalau banyak langsung buang di kebun gitu berarti ini terlihat dalam karena dinaikkan depannya masalah karena dinaikkan depannya ini lantainya dinaikkan ini dinaikkan ada 10 cm ada 15 cm ya satu bataku lah satu bataku 15 cm terus disini dikasih 2 bataku 3 bataku 2 bataku 2 bataku Oh 30 cm Oh ya jadi trik juga teman-teman jadi biar kelihatan rapi ini teman-teman kalau mau yang rapi ya belakangnya dikasih bataku seperti ini jadi pohonnya enggak 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 mecer-mecer kemana-mana jadi kalau pun ada di ceker-ceker ayam dia enggak ada seberapa apa ya enggak ada seberapa jauh minyak loncatnya dari sini-sini gitu dan yang membedakan kandang ini ini pintunya di depan ya untuk gimbal sama persis sama gitu teman-teman ini kalau untuk kelas pemula kawai jauh sih teman-teman sudah jauh sini ya bagus sekali nih jadi kalian bisa tiru kalau untuk ketinggian Mas kalau untuk ketinggian sama Mas dua meter setengah dua meter setengah dua meter setengah untuk yang depan ini Mas ya ah yang depan ini Oh ini dua meter setengah teman-teman sampai sini nih dua meter setengah yang belakang juga sama dua meter tiga puluh dua meter tiga puluh ya sama kayak yang itu berarti Pak idealnya segitu Mas ya untuk panggang P ya untuk panggang P idealnya segitulah Mas pertama emang kalau terlalu tinggi dia akan mudah kesamber angin angin kalau hujan airnya masuk Mas akhirnya masuk tampias tampu temen-temen tampias dia kalau pendek gini enggak seberapa masuk karena di sini depan udah ada apa namanya shopee-shopee kanopi di belakang sudah ada gimbal Mas kalau ini habis berapa Mas kalau yang ini habis enam juta Mas enam juta enam juta di sini jadinya perbedaan sih didi hanya ini doang ah sama ini bedanya ini teman-teman kok bisa jauh bedanya gimana Mas ceritanya Mas jauh bedanya ini kan pakai esel Mas pakai esel eselnya dua juta pakai esel pakai grendel terus kayunya juga lebih banyak mas yang itu kan bolong-bolong yang ini kan belakangnya kan rapat itu oh iya teman-teman ini yang belakang rapat yang belakang rapat ini teman-teman ini teman-teman yang belakang rapat rapat tuh ini teman-teman nah ini papan ini rapat ini kalau yang disana bolong-bolong kayak di atas ini teman-teman di sebelah sana yang ini teman-teman nah ini makanya lebih ngirit dia untuk biayanya kirain engselnya 2 juta ini berarti buatan sendiri atau tukang mas? buatan sendiri mas juga buatan sendiri juga? buatan sendiri juga 6 juta kalau untuk lantainya ini mas ini sampai lantai berikut harga yang 6 juta atau yang 4 juta lantai ini berikut yang ini mas berikut yang ini ini lantai ini ada 3 meteran teman-teman ini 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 4 meter 4 meter sama ini 6 juta 6 juta habis kayu berapa kubik? habis kayu ini 3 kubik lebih mas 3 kubik lebih wah mantep kayunya 3 kubik habisnya 6 juta mas bisa ceritakan gimana cerita ini mas gak ketemu dalam hidupan saya mas ya kalau 3 kubik itu beli ya pasti gak ketemu mas oh gitu kalau kayunya beli ya pasti gak ketemu kalau kayunya sendiri masuk akal mas masuk akal ya masuk akal dia harus masuk akal harus masuk akal nah berarti ini kayunya milik sendiri kayunya milik sendiri cuma modal nyerkelin aja nyerkelnya aja nyerkel aja untuk tukangnya tukang cuma bapak aja bapak sendiri bapak sendiri bapak sendiri oh tukangnya bapak sendiri teman-teman keren keren teman-teman jadi peternak itu yang bisa mengurangi biaya bengkaannya itu pertama kayu mas ya kayu kedua tenaga kita tenaga tenaga tukangnya tenaga tukangnya kalau bisa dikerjakan sendiri ya lebih ngirit mas lebih ngirit biaya tukang atau biaya kayu bisa dibelikan indukan keren kalau untuk asbest penggunaan asbest berapa meter asbest sama mas satu kodi lebih empat lebih empat ukurannya sama mas ya sama ukurannya untuk depan ini 120 120 juga 120 berarti ini meter satu meter satu meter satu meter lebar teman-teman ini tentu apa namanya lebarnya dengan 120 ini keren ini buat apa ya kandang ini uang kantong atau gimana cerita ya kan mas kalau kandang ini ya hasil dari jual kambing sendiri mas jual kambing juga jual kambing juga jual berapa ekor jual dua ekor dua ekor dua ekor kambing mantep dua ekor dapat kandang dari kandang yang lama ini jedanya berapa tahun dari kandang yang ini jedanya sekitar satu tahun setengah satu tahun setengah satu tahun setengah dua ekor jual ini enam ekor ya dua dua ekor dapat ini kemudian jual lagi satu tahun setengah dapat kandang ini dapat kandang ini keren mas dengan jual kambing kemudian bikin kandang ini sebenarnya emang trik atau memang ngempet mas ya kalau dibilang trik ya trik kalau dibilang ngempet pasti ngempet mas gitu ya iya pasti ngempet mas kalau gak ngempet gak bisa bikin kandang kayak gini mas mas jenengan awal mulanya memiliki kandang ini mas ya awal mulanya kemudian setelah berganti jadi memiliki yang ini mas apa perasaan sama mas rasanya ya seneng banget mas soalnya soalnya apa ya udah udah kelihatan hasilnya kayak gitu udah kelihatan hasilnya yang kedua udah ngerasain suka dukanya suka dukanya udah ngerasain kemudian satu tahun setengah kemudian lah malah berdiri ini sebenarnya apa yang bikin motivasi jenengan cepat-cepat bangun kandang ini mas kalau motivasi cepat-cepat bangun ya karena seneng mas kalau yang itu kan kalau perasaan orang dulu masih sedih ini ya masih sedih masih sedih masih sedih semua serba bulat serba bulat kayunya bulat bambu mas ya terus bikin kandang ini udah seneng ya setengah seneng lah setengah seneng sekarang kandang ini ya alhamdulillah seneng banget mas seneng banget seneng banget mas keren teman-teman puncak keberhasilan seorang pertenang itu kalau dimulai dari 0 terus udah ngerasain hasilnya kambinya jadi banyak mas kalau pertenang gitu mas ya jadi tolak ukurnya di situ mas ya yang tadinya 0 jadi banyak jadi banyak keren dan untuk targetan jenengan seperti apa untuk ke depannya mas kalau targetnya mas ya ini kalau target bicara target lah angen-angen aja sampai belakang mas sampai belakang kita doakan teman-teman semoga kabul amin keren ke jadi emang harus punya target mas ya iya harus punya target mas Endi ini kalau dua kandang ini yang jenengan buat ini kalau dua-duanya habis berapa berarti mas kalau dua-duanya ya 11 jutaan mas 11 juta 11 juta lah 11 juta ini ukuran 12 meter ini 12 meter 12 meter 24 meter habis 10 juta 11 juta 11 juta 11 juta mas butuh waktu berapa tahun bisa balik modal untuk pembuatan kandang ini mas modal apa mas gak ada modal mas modal yang untuk buat kandang ini mas iya ini hasil ternak mas hasil ternak semua mas bukan modal dari kantong bukan dari kantong ya bukan dari kantong iya jual kambing mas jual kambing mas dari hasil ternak sendiri keren wah bingung aku guys mau tanya guys ternyata ini malah gak modal emang hasil jadi kandang ini hasil mas ya hasil semua mas hasil dari hasil teman-teman nah kalau teman-teman sudah berternak 4-5 tahun kalau gak punya kandang berarti kamu gak hasil teman-teman kandangmu bobrok gak ada bangunan baru kambingnya habis nah ada yang salah tim manajer memenuhi gitu berarti sampai ini kandangnya penuh kambingnya penuh kandang ada 2 ini dulu awal-awalnya berapa ekor 1 ekor mas 1 ekor 1 ekor sekarang total ada sekarang total ada 30 30 ekor wah ya berhasil mas saya gak nanya hasilnya ini udah hasilnya model 1 ekor 30 ekor 2 kandang mas ada gak motivasi untuk teman-teman supaya lebih semangat dalam berternak kalau motivasinya untuk pemula lah kalau kebanyakan kan kalau ngomongin modal banyak jangan diomongin lah kalau modalnya banyak kalau modalnya sedikit ya pilih kebreding aja pilih kebreding pilih kebreding aja soalnya kan kalau breding nambah banyak nambah banyak nambah banyak dan banyak lagi ibaratnya kita mau bikin kandang gak harus keluarin uang kantong kita bisa jual kambingnya uangnya buat bikin kandang bikin kandang seterusnya begitu berarti yang paling tepat adalah breding untuk pemula mas breding untuk pemula mas sekarang kadang-kadang teman-teman kan bingung mas ya mau pilih yang mana pilih yang mana pengemukan atau breding tapi kalau yang jendangan sarankan di breding di breding oke teman-teman jadi teman-teman kalau kalian mau beternak kok masih mengeluh gak punya modal gak punya apa-apa orang tua gak bantu itu salah kalian dibantah disini dengan video ini terbantahkan kenapa ini dulu mulai dari nol mas ya satu ekor mas ya itu kandangnya masih mas sampai sekarang masih itu gak dibuang sengaja gak dibuang itu kandang gratis itu mas kandang gratis itu mas keren guys jadi kalian terbantahkan kalau bahasanya gak punya modal gitu ini dari satu ekor sampai sampai di titik ini butuh berapa tahun mas 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 tahun artinya untuk menuju ini butuh proses mas nah butuh proses sedikit saja prosesnya seperti apa mas prosesnya ngempet mas ngempet aduh prosesnya ngempet mas pengen duit di empat ngempet mas pengen beli motor di empat di empat pengen jalan-jalan di empat di empat mas ditunda semua guys ditunda semua ngempet ditunda teman-teman oke mas terima kasih ya sama-sama mas waktunya untuk obrolan kita semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang lain amin permisi mas saya mohon pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Sang Narasumber peternak kali ini ternyata benar-benar dari nol mulai dari satu ekor mampu bertahan sampai di titik ini kemudian berkembang menjadi 30 ekor dan kambingnya dijual untuk membangun kandang du ini teman-teman jadi buat kalian semoga ini bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh